oke guys balik lagi bareng demi di channel yang berisikan bamba lucu cuman aja ya jangan lupa guys sama bamba lucu cuman aja ya diawali dengan memperlihatkan seorang bandit bernama emet dan dua anak buahnya yang sedang merampok sebuah bank dimana selain di bank tersebut tidak ada uang sama sekali dan mereka malah ketahuan akibat alarm lonceng berbunyi emet pun bergegas kabur sembari bertempur melawan para polisi yang sedang mengantuk di seberang jalan sehingga terjadilah aksi tembak-menembak yang tidak begitu seru beres baku tembak sembarangan satu pun tidak ada yang kena polisi pun masih mengantuk mengejar emet yang ingin kabur diiringi dua bandit lainnya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran memakai kuda sambil mengantuk yang entah kenapa beruntung para bandit ini akhirnya berhasil melarikan diri berhasil lari kejaran polisi mengantuk emet, frank, dan rufus anak buahnya pun sampai diantah-berantah entah dimana yang kala itu tiba di sebuah pondok dilengkapi dengan peternakan kuda dimana ketika bandit ini masuk ke dalam mereka pun bertemu dengan seorang wanita bernama hennie yang tak pikir panjang mereka pun langsung melakukan adegan cangkul-mencangkul rame-rame secara bergantian adegan cangkul-mencangkul adegan cangkul-mencangkul adegan cangkul-mencangkul adegan tak berhenti sampai disitu akan kebrutalan mamang-mamang bandit yang sangat tidak berahlak ini selain merampas kesucian mbak-mbak zaman dulu mereka pun juga membakar rubah kediamannya mbak hennie sehingga mbak hennie pun terpaksa harus pergi lontang lantung sendirian mencari pertolongan yang bersumpah akan membalaskan dendam karena bakpaunya sudah diobok-obok tiba di sebuah persinggahan untuk melepas penat karena sudah berjalan bermil-mil jauhnya mbak hennie pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria pengelana bernama thomas yang ketika sadar jika thomas ini rupanya adalah pemburu bandit karena melihat mayat yang dibawanya mbak hennie pun tak pikir panjang langsung ingin minta diajarkan cara menembak mendapat penolakan mentah-mentah akibat thomas tidak mengenal dan juga merasa tidak berhutang budi hennie pun tak pugu-pugu ingin minta diajari dengan mengikuti kemanapun thomas pergi yang ketika tahu jika hennie hanya ingin membalas dendam kepada bandit yang sudah jahat mengobok-ngobok bakpaunya thomas pun akhirnya mau dan bersedia mengangkatnya menjadi murid beruntung masih bisa menemukan pria baik yang mau membantu dirinya behenie pun ikut melanjutkan perjalanan ke kota terdekat mengantar jasad buronan untuk mendapatkan bonti yang di saat hennie disuruh ke toko beli celana thomas pun bilang kalau ia akan menunggu di salon yang memberikan sejumlah uang untuk memesan kamar hotel disuruh mandi dan beristirahat beres mendapat celana baru dan membersihkan diri hennie pun pergi ke kantor serif untuk menanyakan dan mencari informasi akan tiga bandit yang sudah tega mencangkul dirinya dimana ketika tahu jika orang yang dicari rupanya tiga saudara dari keluarga bandit terkenal bernama clemens pas serif pun bertindak kurang ajar dengan menepuk bantal bayi miliknya mbah hennie tiba di salon untuk mencari thomas dengan menyebutkan namanya disana orang-orang pun dengan aneh sontak kaget ketakutan saat mendengar akan nama panjangnya thomas yang thomas luther price ini rupanya ternyata bukan pemburu biasa melainkan adalah seorang legenda yang namanya sudah sangat terkenal dan paling ditakuti seantero amerika mendapat satu buruan tambahan thomas pun kembali masuk ke kantor serif untuk menukarkan jasad bandit barusan dengan sejumlah uang sesuai bonti yang tertera dimana ketika si kakek polisi akhirnya juga menyadari jika pria yang dihadapannya ini adalah thomas luther price yang paling sangat ditakuti kakek pun langsung ketakutan minta maaf dengan mbah hennie karena tadi sudah hilap menepuk bantal bayinya dengan berniat ingin segera melakukan latihan thomas pun bilang kalau mereka harus pergi menuju meksiko untuk menemui rekannya dulu yang bernama bailey yaitu pembuat pistol terbaik yang pernah ada dimana ketika sudah melakukan perjalanan berkuda selama berhari-hari mereka berdua pun akhirnya tiba di kediamannya bailey yang langsung dipersilahkan masuk untuk beristirahat sejenak setelah saling sudah mengenal kembali ke emet bandit keji dan dua saudaranya yang kini sedang berusaha merampok kereta bangsawan sehingga terjadilah aksi baku tembak terus-terusan tapi tidak ada yang kena dimana ketika sudah lelah saling menembak satu sama lain emet pun menyerah dan memutuskan ingin merampok bang saja yang sialnya peledak yang dipasang terlalu banyak hingga uang berangkas yang ingin dirampok menjadi hancur singkat cerita setelah berminggu-minggu latihan henny pun kini sudah jago menembak berkat didikannya thomas yang semakin hari semakin dekat hubungannya antara murid dan guru ini dimana di suatu ketika rumahnya bailey kedatangan oleh sekelompok bandit lokal yang berencana ingin merampok mereka pun terlibat baku tembak yang tidak begitu seru beruntung kebetulan disana ada thomas luther price yang skill menembaknya sudah di atas rata-rata sehingga bandit lokal pun banyak yang tewas dan memutuskan untuk kabur saja yang saat bailey dan keluarganya kini sudah dirasa aman dan perampok itu pastinya tidak akan datang lagi thomas pun memutuskan untuk berpisah kembali ke kota dan berterima kasih sudah membantunya emet dan dua saudaranya yang juga kebetulan merupakan adalah kelompok bandit buronan kelas atas thomas pun berniat sekalian membantu hennie dengan ikut memburu mereka semua satu persatu yang namun sayangnya ketika thomas ingin menangkap frank yang saat itu sudah terpojok emet pun diam-diam melempar pisau dari belakang hingga membuat thomas akhirnya remar hum melihat kematian satu-satunya orang yang kini paling dekat dengan hidupnya itu hennie pun tentu saja murka yang seketika langsung pergi untuk mencari keberadaannya emet yang ketika frank berhasil ditemukan di pergok sedang asik cangkul mencangkul dengan emba-emba manja di sebuah hotel hennie pun langsung melempar pistol dan mengajak frank ini untuk adu tembak hingga almarhum beres frank sudah dibuat wafat hennie pun memburu rufus yaitu bandit kroco bawahan yang lain yang juga dengan skillnya rufus pun berhasil habis menuju surga di tangan hennie dimana ketika menyerahkan jasadnya rufus ke kantor serif hennie pun meminta kepada pihak petugas untuk menyebarkan berita jika ia ingin menantang emet untuk berduel di sebuah penjara tua tahu jika dua saudaranya kini tewas di tangan gadis yang dulunya sangat lemah dan tidak berdaya dan mendengar jika wanita itu kini malah berani menantangnya untuk berduel saling menembak emet pun tak buang waktu banyak langsung menyusul pergi ke penjara tua yang sudah terbengkalai untuk menerima tantangan tersebut sekaligus menyelesaikan dendam antara mereka tiba di lokasi emet pun langsung disambut oleh sebuah tembakan peringatan yang ketika aksi sembunyi-sembunyi mengendap-ngendap mereka berdua pun akhirnya berhadapan di lantai atap dimana dengan mengingat semua pelajaran yang sudah diberikan oleh almarhum thomas hennie pun akhirnya berhasil membunuh emet dengan cepat dan menuntaskan pembalasan dendamnya tamat ah dah habis dah guys filmnya habis dah wah ada pesan nih pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ingatlah kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena adanya kesempatan waspadalah waspadalah cuy ngomong apa sih mas ya apa kabar guys semoga semuanya sehat-sehat aja ya aduh nih saya udah lama banget kayaknya berapa sih 4 bulan apa baru kemarin malam nih kemarin malam saya login disini ya saya logout kemarin udah nih baru login lagi saya gak tau nih apa yang terjadi di channel ini ya mohon maaf untuk temen-temen yang komen kemarin mungkin saya belum baca nanti saya baca-baca deh saya balas-balasin deh pokoknya intinya kalian jangan sampai lupa aja yang menyebutkan nih aduh gencangkul mencangkul nah gitu ya nyebutinnya ya aduh gencangkul mencangkul aduh udah habis dah guys videonya guys tidak ada lagi yang mau diomongin ya udah nanti kita cari lagi kita bikin video lagi yang baru ya nah dah habis dah pokoknya intinya saya sudah kembali aja nah dah baiklah saya akan pamit dulu nih sebentar nih saya akan mengundurkan diri saat ini juga ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh